Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam Om swastiastu salam kebajikan namo budaya dan yang jelas salam terus gebes dari salah tiga Oke kembali lagi di segmen bahasa mas bahasa masih sama aku sampai lupa lho singkatannya apa ya Oke pokoknya kali ini kita akan bahas serpi tetra ikan yang tergolong ikan paling merah di dunia aquascape cekibrod bro oh yo bolo-bolo kembali lagi bersama saya Aji Bella di segmen bahasa mas segmen yang ngebahas tentang fauna-fauna di aquascape satwa-satwa di aquascape jadi kalian harapannya setelah nonton konten ini insight dapat insight atau perspektif tentang satwa-satwa di aquascape itu lebih luas jadi nggak ngawur ikan laut dimasukin ke aquascape enggak ada enggak enggak kena tipu gak kena tipu-tipu atau apus-apus dari penjual-penjual nakal Oke kali ini kita akan bahas serpi tetra ikan tetra yang udah lama banget sebenarnya masuk ke Indonesia di dunia akwarium pun juga sudah lama ya sebelum aquascape trending atau malah mungkin kalian udah ngerti ikan ini pernah lihat di toko akuarium kesayangan kalian tapi enggak tahu ikannya karena ikan ini banyak banget dijual di toko ikan toko akuarium dimanapun anda berada serpi tetra ikan yang berasal dari Brazil dan Paraguay seperti ikan-ikan tetra lainnya dari anak-anak sungai Amazon ikan ini memiliki nama ilmiah Hipposobicon equest ya ikan ini sekilas ada juga kembarannya ya mirip-mirip lah dengan yang namanya ikan apa Red Phantom Red Phantom tetra cuma beda loh nih nanti tak jelasin bedanya apa Sherpi tetra ini dijual di pasaran dengan nama pasaran banyak banget mulai dari blu keresin kalitus kalitus tetra jewel tetra red minor tetra red service atau Sherpi gitu aja atau yang sok-sok Inggris tuh kadang nyebutnya survive survive ikan ini tumbuh sampai 5 cm ya jadi lumayan gede kalau dibandingkan dengan neon ya yaitu lebih gede hidupnya sampai dengan lima tahun ya kurang lebihnya Sherpi tetra yang merupakan keluarga dari ikan-ikan tetra ikan-ikan karasin dari jenus Hipposobicon pastilah hampir-hampir mirip dengan ikan-ikan yang sama terutama dari jenus yang sama ikan-ikan dari jenus Hipposobicon yang paling mirip dari ikan ini dengan saudaranya Hipposobicon suaklesi atau biasa disebut dengan red phantom tetra ada juga black phantom tetra black phantom tetra itu motifnya persis dengan Sherpi tetra ini cuma warnanya hitam-hitam agak biru gitu kalau red phantom tetra warnanya merah mirip ikan Sherpi ini kemudian motifnya itu bunter tidak gepeng kayak ikan ini nah gitu itu bro bedanya pokoknya yang jadi jenus Hipposobicon pasti bentuknya gepeng agak ke bawal-bawalan gitulah yang paling noticeable dari Sherpi tetra itu adalah warnanya yang merah merona merah-merah sangat gonjreng sangat kontras vibrant jadi aquascape kalian yang warna hijau kalau dikasihkan ini pastilah akan menghasilkan kontras yang begitu maknyus karena iju-iju tiba-tiba ada merah yang saling kejar-kejaran itu pasti akan buh maknyus mantap jiwa di pasaran sendiri ikan Sherpi tetra ini dijual berbagai macam ya berbagai macam soalnya dia itu ada dua macam yang aku tahu di pasaran Indonesia itu yang Sherpi tetra biasa sama Sherpi Slayer ya yang Sherpi Slayer itu termasuk ikan Slayer yang paling bagus karena dia itu memiliki corak warna merah kemudian gradasi ke hitam kemudian gradasi lagi ke silver jadi rumbay-rumbay Slayer nya itu warna silver keren pokoknya kemudian itu dijual biasanya agak mahal jadi antara 5.000-15.000 yang selayer kemudian yang biasa itu cukup murah dari 1000-5000 rupiah per ekor ya Hipposobricorn equest atau Sherpi tetra ini termasuk ikan yang cukup badak sangat badak ya badaklah pokoknya dia itu 11-12 sama black tetra ya dia termasuk ikan tetra yang tangguh yang tidak gampang mudah tidak gampang mati aku kasih skor 8 dari 10 dia itu cukup tangguh ya jadi cocok untuk kalian pemuliak pemula cocok banget untuk kalian pemula kemudian dia itu ya sama seperti dengan ikan-ikan tetra dari sungai Amazon harus dipelihara dengan cara schooling harus berkelompok tidak boleh dipelihara ya Solo karir yaitu paling bagus dipelihara di akuarium yang ukurannya 70 cm atau kurang lebih 60 liter ke atas jangan dipelihara di tank Nano karena ya ikan ini seperti teman-teman yang seperti yang sudah sudah saya jelaskan di awal tadi dia itu ukurannya ya lumayan gede daripada neon tank 70 ke atas 60 70 ke atas 60 liter ke atas itu akan menjamin dia itu tidak stress dan muncul sifat agresifnya karena saya jenis-jenis ikan tetra itu kalau stress muncul sifat agresifnya dia itu suka ngejar-ngejar ikan lain suka nyaplokin sirip-sirip di kanan lain atau biasa di 10 dengan finipers penyokot sirip itu lho bro selalu pastikan untuk memelihara ikan tetra itu ya minimal 6 7 8 kalau saya selalu merekomendasikan 8 9 10 jadi nanti kalau kalian beli 10 ekor nanti barangkali ada yang mati 12 itu kan masih bertahan di 8 ekor jadi dia tidak akan kesepian terus stress membulikan lain ya bolo-bolo jangan kulina ya jangan terbiasa jangan kulina untuk memelihara ikan tetra di aquascape itu misal satu tank diisi 10 spesies ikan tetra masing-masing dua dari setiap spesiesnya jangan mendingan di tank aquascape kalian misalnya tank 60 diisi serpi tetra 8 neon tetra 10 dah itu aja jangan terlalu rapat jangan overstock dan juga jangan over spesies untuk water parameter dia sama seperti ikan-ikan tetra yang lain dia itu suka air yang soft kemudian sedikit asem dia itu termasuk ikan yang sangat mudah untuk dipelihara karena rentang parameter airnya itu sangat luas dari PH itu 5-77,8 dia itu bisa do kemudian derajat kekerasan air atau water hardness itu di 5-25 derajat GH jadi dia itu sangat strong kemudian untuk temperatur jadu 22-30 derajat masih bisa hidup mantap gampil gambil gambil nah untuk tank setup dia itu juga tidak refill bisa ditempatkan di tank low sampai tank high tapi yang paling dia itu suka sebenarnya adalah tank yang hampir menyerupai alamnya di Amazon sana tank-tank yang blackwater gitu blackwater dengan akar-akar yang bisa tempat bisa untuk tempat dia bersembunyi kemudian plantingnya juga planting-planting yang rapet untuk dia itu sembunyi-sembunyi ya sebenarnya dia itu enggak ada ikan bukan merupakan ikan yang pemalu-pemalu banget bahkan cenderung ikan yang kalau sudah terbiasa dikasih makan oleh kalian dia itu akan segera nunggul-nunggul dikacai dulu nungguin kalian kasih makan sebenarnya ikannya termasuk ikan yang pemberani juga bukan ikan yang pemalu tapi ya paling apre kalau kalian mau bikin dia bahagia kasihlah dia hardscape-hardscape akar-akar gitu supaya dia itu senang banget buat ngumpet-ngumpet gitu dan tak lupa hal yang paling penting adalah diet dan tank match ya dia itu untuk dietnya dia itu termasuk Omnivora ya sebelumnya Omnivora cuma ya dia itu cenderung ke karnivora yang lebih seneng yang amis-amis juga jadi untuk alga dan lain-lain itu sebenarnya jenis-jenis ikan tetra itu ya doyan sebenarnya kalau kalian enggak pernah kasih makan itu kayak alga-alga itu dihersep-hersep pasti bakalan dicucui ditotoli sedikit-sedikit tapi ya enggak bakalan sampai bersih kayak ikan sapu-sapu gitu enggak enggak bakal cuma dia itu ya kalau kepepet enggak ada makanan yang berprotein pro protein amis-amis itu enggak ada daging-dagingan atau pelet-pelet pasti juga alga-alga bakalan dimakanin meskipun enggak sampai bersih nah untuk makanan dia itu juga termasuk sebagai yang terkenal sebagai pemakan udang nambuan serve ini seneng banget berburu jadi tingkat perburuan udangnya itu luar biasa itu udah kalian bisa habis dimakanan ini dimakanin serpi ini kalau hardscape kalian enggak mendukung kalau kalian mau campur udang kasihlah udang-udang yang gede dan serpinya mulai dari kecil jadi udangnya enggak sempet menyemili atau merasakan nikmatnya daging udang hias kalian itu loh ya untuk tank match dia itu bisa digabung dengan ikan-ikan aquascape lainnya dari berbagai macam jenis ikan aquascape mulai dari jenis tetra rasbura barb itu dia bisa dicampur semuanya sempeteng damai yang dimaksud disini pendamai itu adalah community tank ikan-ikan kecil ya ikan-ikan kecil tetra dan lain-lain bukan berarti community tank dari ikan-ikan gede kayak ikan-ikan predator karwana misalkan itu jangan jadi kalau di Amazon itu pun sendiri ikan-ikan ikan jenis tetra itu biasanya menghuni di perairan yang dangkal soalnya di perairan-perairan yang cukup dalam itu isinya adalah predator-predator kayak pikok bas dan lain-lain kalau ikan ini di perairan yang dangkal bekas-bekas banjir luapan air lah itu dia biasanya paling seneng berkeromun di sana kemudian yang perlu dihindari adalah udang-udang yang terlalu kecil ya itu biasanya dimakanin sama dia jadi jangan kaget kalau udah kalian habis kalau dimakanin sama ini ya solusinya adalah penggunaan hardscape tempat untuk udang mumpet nah kesimpulannya bolo-bolo ikan serbi tetra ini merupakan ikan yang mudah yang cocok dipelihara untuk pemula sekalipun karena warnanya juga sangat bagus sangat vibrant kontras dengan aquascape yang biasanya hijau-hijau dia itu cocok ditempatin di tank aquascape kalian karena akan menimbulkan kontras yang sangat keren selain itu skulingnya juga ikan ini termasuk yang bagus termasuk top tier lah yang pertama pastilah adalah red nose rasbura dia itu kalau aku menggolongan termasuk lima besar skuling yang paling sip beneran serius apalagi kalau ditempatkan di tank yang gede satu meteran dia itu skulingnya cukup bagus kejar-kejarannya nah mungkin itu dulu pembahasan kita di segmen bahasa emas minggu kali ini bahasa emas singkatannya polali aku bahas satwa akuatik hari minggu di aquascape salatiga Oke eh jangan lupa untuk like comment dan subscribe saya Aji Bila pamit undur diri mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan salam telus gebes dari salatiga dan ciao pow pow subscribe ya musik 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 Sub indo by broth3rmax